Iran ancam Israel dan akan membalas serangan tentara IDF yang diluncurkan pada Sabtu 26 Oktober 2024 terhadap negaranya. Pembalasan yang akan datang disebut lebih kuat karena melibatkan semua alat yang dimiliki. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bagai dalam konferensi Pers, Senin 28 Oktober 2024. Iran akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk memberikan tanggapan yang pasti dan efektif kepada rezim Zionis, kata Bagai. Ia tidak merinci maksud dari kata alat, namun diduga berkaitan dengan senjata milik Iran. Menurut Bagai, pembalasan dari negaranya pasti akan terjadi dan efektif menghukum Israel. Ia menekankan bahwa tanggapan dari Iran bergantung pada sifat serangan Israel itu sendiri. Sebelumnya diberitakan Al-Arabiah, ratusan jet tempur Israel menyerang Iran hingga menewaskan dua tentara dan merusak sebagian kecil fasilitas militer. Tindakan ini merupakan respons atas serangan rudal Iran ke Israel awal Oktober 2024 lalu. Sejumlah negara di dunia lantas mengecam Israel karena dianggap melanggar kedaulatan Iran serta melanggar hukum internasional. Hal ini pun memicu ekskalasi konflik di Timur Tengah meningkat, di samping perang Gaza dan Lebanon. Terima kasih telah menonton!